Pemirsa perempuan tidak sekuat laki-laki, begitu kata banyak orang. Tapi laki-laki tidak akan sekuat itu jika tidak disempurnakan oleh perempuan. Merdeka, cerdas, visioner, dan bisipin. Mungkin inilah yang harus kita sematkan kepada Dr. Randa Haja Saptaryani. Masyarakat di Kabupaten Bogor mengenalnya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor. Dan Saptaryani juga mencapai sebagai pendahara pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bogor. Saya memiliki pesertian di program The Inspirator. Kita akan ngobrol lagi banyak dengan Ibu Saptaryani. Apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sejarah. Ibu Saptaryani, senang sekali berjumpa dengan Anda hari ini. Dari tahun 1993, dari sebelum kita mulai ngobrol, sudah mulai ikut-ikuti politik. Apa yang kemudian membuat Anda terjun ke dunia politik? Yang pertama, itu panggilan jiwa kayaknya. Terus yang kedua, saya harus bisa melanjutkan perjuangan kaum perempuan itu, khususnya idola saya, Ibu Megawad di Soekarno Puntri. Saya harus memperjuangkan emansipasi perempuan, aspirasi khususnya dari perempuan dan umumnya dari masyarakat yang tanah petik tertindak secara ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang itu yang harus saya perjuangkan. Dan yang paling penting menjadi tujuan saya dalam peningkatan pendidikan, untuk peningkatan SDM. Keluarga, khususnya keupatan Bogor dalam pendidikan seluruh Indonesia, terutama kaum perempuan. Jadi itu memang digorong dari dalam diri sendiri. Ini saat kita mau sedikit soal suka duka perempuan dalam perpologikan. Ya, saya berkiprah di bidang politik itu dari tahun 1993, masih gadis, soalnya. Kenapa? Untuk kaum perempuan ini seolah-olah menjadi nomor sekian. Perempuan itu masih banyak ya, mindsetnya belum bisa berubah ya. Perempuan mah kalau usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, udah aja urusannya. Nasur, sumur, dapur gitu ya. Soalnya perempuan mah udah nggak bisa. Padahal sebetulnya perempuan itu bisa lebih kuat loh dari laki-laki. Dia bisa lebih memanage sesuatu itu dengan hati. Bukan cuma dengan apa gitu kan, tapi perempuan itu punya kelebihan hati. Dia bicara dengan hati. Kenapa? Contoh ya. Selalu saya bicara tentang Ibu Megawati Sukarno Putri. Siapa yang nggak kenal beliau? Seorang perempuan. Dia juga perempuan yang punya suami, punya anak, punya tugas, dan kewajiban yang sama dengan perempuan lain di Indonesia. Tapi dia mampu menunjukkan kualitas dan kemampuan yang tidak di bawah laki-laki. Sejajah ada dekat laki-laki gitu kan, tujuan emansipasi sebetulnya. Dia bisa menjadi ketua partai besar di Indonesia. Dari semua partai dari Indonesia cuma Ibu Megawati. Yang ketuanya perempuan. Dan sebetulnya presiden perempuan. Perempuan harus mengurus rumah, mengurus anak, melayani suami. Itu sudah tugas utama. Tapi kita juga bisa berkipra. Selagi kita bisa memanage study, urusan rumah, keluarga, dan urusan pekerjaan. Saya kira bisa, karena kita mampu gali dulu kemampuan kita. Pusafkan, cerita sedikit soal pengalaman menarik Anda selama Anda berpolitik. Ya, yang menarik banyak sebetulnya. Yang paling menarik, terutama di perjuangan ya, dalam merebut satu kursi saya didampil. Satu yang saya ambil. Saya lihat, enggak ada prioritas perempuan. Betul, ada kuota. 30% keterlakihan perempuan. Wajib. Tapi apakah laki-laki ngasih? Nih ya mbak, untuk perempuan satu kursi, untuk laki-laki. Tidak, enggak. Kita sama berjuang. Pertanyaannya, apakah perempuan itu memperjuangkan perempuan? Anda rasakan? Hati dah hanya perempuan sebetulnya. Masyarakat itu sudah cuma bentuknya perempuan. Yang harus kita perjuangkan. Yang pertama betul, aspirasinya perempuan. Tapi, tidak menutup kemungkinan, kita pun mengakomodir semua aspirasi yang datang dari masyarakat. Bukan hanya perempuan. Tapi, kenapa? Saya fokus ke perempuan dulu. Prioritas perempuan. Karena dari perempuan itu, akan lahir ide-ide sebetulnya. Yang mengalami, menjalani, merasakan pahit-getir kehidupan itu, yang pertama adalah perempuan. Contoh, mulai dari rumah tangan. Tugas perempuan itu, dari mulai matahari terbit, sampai terbenangnya. Mata suami, kayaknya. Pagi-pagi kita harus ngurus aneh, ngurus dapur, rumah suami, dan lain sebagainya. Tapi, tidak sedikit juga perempuan yang bisa berhasil. Tapi, rumah tangannya tetap harmonis, pekerjaannya tetap, karinya terus menganjak. Saya kira, mampu kok. Jadi, banyak masyarakat di Kabupaten Bogor bertanya, siapa sih sebenarnya Sabtarian? Saya disalam ibu rumah tangan biasa, perempuan biasa dari kampung. Orang mungkin mengenal saya awalnya sebagai ibu wakil bupati. Istri dari Pak Haji Karimah Fatur Rahman. Tapi, sebetulnya saya juga ada, sama-sama dengan Pak Haji Karimah Fatur Rahman. Dari awalnya itu. Saya pun terlihat. Pertemunya di mana? Nah, inilah sial sebetulnya. Tapi, saya harus mengatakan bahwa, saya jadi sesuatu, itu bukan karena rebeng, nama besar suami. Tidak, saya jadi seorang sendiri, saya berjuang sendiri, didorong dari seorang suami. Pertama ketemu saja, saya itu di DPC BDI waktu itu. Di Kabupaten Bogor? Di Kabupaten Bogor. Ketemunya di sana, saya selesai kuliah waktu itu masih nunggu wisuda. Sidang sudah selesai, nunggu wisuda waktu itu tahun 92. Di mana? Di WIK. Oke. Saya ambil FQ, tapi jurusan PLS. Jadi, kemasyarakatan itu, kemasyarakatan itu jadi makanan sehari-hari. Jadi, basic-nya itu. Saya pendidik sebetulnya, tapi bisa kemasyarakat. Ketemu di sana, setelah saya kuliah itu beres, kata orang tua saya, saya ini perempuan satu-satu jadi keluarga. Dari lima bersaudara, saya perempuan satu-satu jadi keluarga. Jadi, yang namanya gaus sama laki-laki, kayaknya udah biasa di wakil. Waktunya di partai kan, maya bukas laki-laki. Dari semua pengurus partai waktu itu, perempuan itu masalahnya juga di DPC. Jadi, banyak tantangan yang luar biasa. Dari yang namanya bapak-bapak. Dia menjadi perempuan. Kalau lalu, lalu, pak karyawan-pakar waktu itu masih jombro. Mati-lalu jangan. Ya, ketemu lah kita. Mungkin satu visi, satu visi juga bahwa kita ini kader PD perjuangan. Jadi, kami sama-sama, beliau di PAC waktu itu, saya masih belajar, saya bekerja membantu di DPC. Membuat KTA dan lain sebagainya, semua masih fokus di DPC kan. Kampanye, saya mempersiapkan segala sesuatu untuk kampanye. Semua kader dan mungkin jodoh saya juga ketemu di situ. Jadi, kamu mendapatkan rata-rata cinta. Ah, iya. Miting terus majalah, rasa kekulit. Kayaknya itu. Kita bisa berjuang bareng di partai. Kemudian, saya juga kebetulan bapak itulah waktu itu masih staf ahli salah satu anggota DPR RI di Jakarta. PAK TATO Sudiro waktu itu, beliau staf ahlinya. Jadi, PAK TATO itu juga punya anak perusahaan. Saya begitu lulus, belum punya ijazah pun saya bisa kerja di salah satu perusahaan. Jadi, kami kerja bareng. Setiap hari kami pulang dan pergi bareng. Di partai bareng, di pekerjaan pun kita bisa sejasama. Akhirnya, ya itu tadi. Di tim terus menjalan. Suka pulang. Akhirnya, ya mungkin jodoh juga ya. Kalau nggak jodoh kan nggak bisa jodoh. Jadi, cinta itu bisa datang kalau kita sering bersama. Kita punya satu pandangan yang sama. Dan sering percaya pastinya. Di partai kan laki-laki semua. Jadi, kuncinya sering percaya. Jadi, masih kecil, cita-citanya apa? Cita-cita saya, nggak. Pertama, saya ingin jadi pramugari. Karena saya lihat pramugari itu cantik. Elgar, ya dengan badannya yang tinggi semampai. Kayaknya, saya harus jadi pramugari. Biar saya bisa tahu keling yang namanya Indonesia minimal. Dunia maksimal gitu. Tapi setelah itu, saya berpikir lagi. Loh, saya kan nanti harus jadi ibu rumah tangga. Saya harus punya anak. Kayaknya, saya harus bisa tidak hanya menjadi ibu rumah tangga. Dan pramugari kayaknya ketinggian. Nggak mungkin deh. Saya bisa seperti itu. Dengan keterbatasan saya. Akhirnya, saya kuliah ambil FQ. Fakultas Ibu Pendidikan dan Keburuan. Ya, saya ambil PLS. Pendidikan luar sekolah. Jadi, saya berpikir. Saya bisa berkiprah di dunia pendidikan. Tapi juga di masyarakat. Karena yang ada di otak saya. Itu yang namanya kesejahteraan masyarakat. Yang selama ini dibumingkan. Kita memperjahatkan kesejahteraan masyarakat. Kuncinya adalah pendidikan. Contoh. Kalau kita sudah sekolah. Kita mewajibkan masyarakat itu sekolah. Apapun alasannya. Sekolah nomor satu. Kalau sudah sekolah. Perempuan. Khususnya perempuan. Perempuan itu bisa. Punya pengetahuan. Punya ilmu. Oh iya. Ternyata. Kita ini butuh yang namanya pekerjaan. Untuk meningkatkan penghasilan. Kalau kita sudah bekerja. Kita bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Kualitas pendidikan anak-anak kita. Kita tahu kebutuhan kita akan kesehatan dari pendidikan. Kalau ibu-ibunya tidak sekolah. Akhirnya dia tidak mengerti. Bagaimana cara melahirkan yang baik. Murus bayi yang baik. Memberi makanan asupan bisi yang baik. Kemudian mendidik anak. Tugas kita perempuan itu adalah mendidik. Bukan hanya membesarkan. Sementara pendidikan sekolah. Kayaknya masih harus terus-terus di tingkat. Kita akan ngobrolkan. Karena itu yang akan anda perjuangkan. Jadi kelembangan. Pemirsa bersama kami. Saya akan kembali selepas jedara pariwara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seputar OPD di TV Tegar Beriman Gemilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. apresiasi kepada perempuan di Kabupaten Bogor. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor untuk mengikuti terus TV Tegar Briman. Dengan adanya mengikuti siaran-siaran yang disampaikan oleh TV ini, maka ke depan pasti akan banyak perubahan-perubahan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor. Semoga TV ini tetap jaya di udara. Terima kasih. Masih bersama saya Mai di The Inspirator belakangnya media juga banyak menulis soal seorang Sabta Riani begitu dengan kekuatannya, kekokohannya menghadapi berbagai macam masalah di dalam rumah tangga maupun masalah pekerjaan. Mungkin khusus kepada TV Tegar Briman hari ini. Sabta akan sedikit berbagi soal bagaimana perempuan harus kuat menghadapi begitu banyak badai yang datang. Oke. Perempuan itu saya katakan, perempuan itu kuat. Perempuan itu bisa kalau dia bisa menggabung potensi dirinya dulu, mengisi. Kalau buat saya, yang namanya kesempatan itu harus direbut. Jangan cuma menunggu, nggak akan ada reaksi. Apapun posisi perempuan itu, mau di politik, mau di eksekutif, di apapun, di organisasi, lain-lain sebagainya. Rebut kesempatan yang ada. Jangan menunggu kesempatan yang akan datang dua kali. Begitu ada kesempatan rebut, masuk dan tunjukkan bahwa kita jangan cuma merebut, sudah merebut untang. Bisa jadi punya jabatan lain-lain itu, tapi tidak bisa berkiprah juga, apalagi memperjuangan masyarakat. Perjuma, jadi tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan kualitas diri kita dengan cara terus menggali. Kalau prinsip saya, hidup itu adalah belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Sampai sekarang itu saya masih harus belajar banyak. Bisa tak, pernahkah menghadapi pemberitaan-pemberitaan diri di media, bagaimana Anda menikmati? Ya, terutama masalah dalam politik ya. Di politik itu memang orang mengatakan politik itu kejam. Sebetulnya politiknya tidak kejam, cuma manusianya yang kadang-kadang masih, yang dipolitikan sikut-menikut sudah biasa lah. Kenapa saya bisa sampai menjadi saat ini pimpinan DPRD, Kabupaten Bogor. Sementara anggota Dewan yang jadi kan banyak wakil hari. anggota partai itu banyak laki-laki. Kenapa saya bisa merebut? Karena tadi, saya menunjukkan kualitas kita, kualitas diri, kemampuan diri kita. Saya berjuang terus bertahun-tahun, saya tidak pernah jadi pengurus partai, tapi saya terus melakukan sebisa mungkin untuk partai saya, membesarkan partai saya. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak? Nah ini, anak-anak dengan berita miring yang sudah, mungkin masyarakat Kabupaten Bogor sudah tahu lah, beban politik, beban batin yang kami terima dengan pemberitaan-pemberitaan miring tentang suami, tentang karib politik saya dan suami itu saya kira, selagi kita meyakini bahwa itu sebetulnya hanya apa ya ada yang sirip, ada yang tidak suka dengan keberhasilan kita. Terutama khususnya dengan harmonisan keberhasilan. Salah satunya ternyata sebegitu saya telah ah dan saya gali, ternyata ada juga yang tidak suka kalau keluarga kita ini utuh gitu loh. Kebanyakan kan dengan begitu dapat. Jadi ada berkata-kata di badai itu kebesar ya? Ya, begitu. Kan orang mengatakan kalau semakin tinggi jabatan, semakin kencang pulang ini yang menerpakan gitu. Begitu saya, iya, dari mulai bapak kemarin itu jadi wakil ketua Dewan ya, kemudian jadi wakil bupati, jangan dikira tantangannya gak banyak, banyak sekali. Malah sudah sampai puncak peristiwa kemarin itu, tapi alhamdulillah saya bisa meyakinkan kepada anak-anak saya anak saya itu, saya beri pengertian bapak kita itu saya tidak melakukan korban politik tapi ini konsekuensi logis dari seorang politikis dan kita buktikan nanti mana yang benar dan mana yang salah dan ternyata terbukalah kebenaran itu bahwa apa yang dituduhkan itu semuanya tidak terlalu kekuatan seorang Sabta saya meyakini bahwa kebenaran itu adalah segala-galanya kejujuran itu adalah segala-galanya jujur, saling percaya dan saya harus terus merebut kesempatan yang ada dengan kemampuan saya dan sampai hari ini Anda membuktikan bahwa keluarga Alhamdulillah mungkin silahkanlah tanya di Kabupaten Bukur ya seperti apa karyan patung rahman seperti apa Sabta yang ini dan bagaimana dengan anak-anak saya saya mendidik anak-anak saya itu jangan bangga dengan jabatan ibu atau bapak jabatan itu hanya amanah dan itu hanya akan beberapa saat tapi yang namanya kita mengayomi masyarakat itu kewajiban kita sebagai warga dan mereka menganggap kita mampu mereka bergantung pada kita kita yang harus berbagi dengan mereka selama jadi ibu abu selama jadi saya warta dewan perasaan saya gak pernah berubah masih bisa nongkrong di pinggir jalan dengan tanpa harus kagok dengan jabatan ketemu wartawan ya saya ajak wartawan nongkrong juga gitu loh jadi itulah kesederhanaan itu nomor satu sebetulnya apakah anak-anak juga akan diajak berpolitik saya kira itu bisa lahir dengan kesendiri keseringan mereka melihat kegiatan lorak saya kira biasanya begitu kan yang bakal jadi dokter anaknya pengen jadi dokter anak saya yang pertama sudah masuk UI dengan jarum rendangan dan dia ambil fisik ilmu politik tapi dia tidak ingin jadi politisi kayak kita saya bilang jangan deh dia ingin jadi diplomat ternyata dia lebih tinggi lagi dari kita sayangnya anak saya punya cita-cita lebih tinggi dari ibu dan lebih tinggi dari bapak itu luar biasa jadi keluarga saya misalnya soal kerja-kerja di DPRD sebagai seorang wakil rakyat apa yang Anda perjuangkan apa yang diambil untuk wakilnya luar biasa kita berjuang itu harus punya cita-cita ya berjuang tanpa cita-cita kayaknya ngambang deh kita harus punya target saya harus memperjuangkan masyarakat Kabupaten Bukur ini dengan visi Kabupaten Bukur luar biasa dengan 25 penjiri itu kita ingin menjadi kabupaten termaju di Indonesia itu kan luar biasa paling tidak berbuatlah walau sedikit daripada tidak berbuat sama sekali tapi terus saja menggerogoti gitu loh mencaci menjelek-jelekkan pemerintah Kabupaten Bukur tidak kita berkiprah di jalur eksekutif eh legislatif eksekutif ada lagi bagiannya di legislatif ini kita punya fungsi yang pertama adalah penganggaran kemudian yang paling kita bisa lakukan untuk menjadi bagian dari pemerintah itu adalah pengawasan program-program pemerintah itu harus kita awasi kenapa? karena itu adalah menyatut masyarakat yang kita wakili kita satu kursi di DPRD belakang kita ribuan loh masyarakat yang menunggu kita apapun yang kita lakukan di DPRD itu adalah atas aspirasi dari masyarakat dan kami pun harus terus ternyata berjuang di DPRD itu juga tidak semudah apa yang kita bayangkan awal enak banget ya anggota dewan duduk di kursi apa ya kursi mahal gitu-gigit dengan gajinya ternyata kalau mau hitung-hitungan lebih baik berbisnis sebetulnya buat daripada duduk di DPRD kalau eksekutif beda eksekutif dengan legislatif kalau eksekutif terima bulanan utuh masuk ke rumah kalau kita tidak belum sampai rumah sudah konstituen dulu yang kita utamakan karena kita bisa di DPRD juga karena mereka tidak banyak maksusah ya iya ternyata berat juga terutama saya akui sebagai perempuan tataannya lebih berat lagi pulang malam itu kan buat perempuan tidak kutip ya perempuan pulang malam itu udah jelas gitu kan tapi saya menunjukkan bahwa saya bisa menunjukkan karena memang awalnya saya di rumah laki-laki semua mali jadi sudah terbiasa gitu ya sudah terbiasa kalau dengan laki-laki kemudian dipatai seperti ini lihatnya di atas perempuannya 3 dari 19 di Dewan dari 50 cuma 6 perempuan dan 2 jadi pimpinan ya jadi kami tuh berjual tidak lihat lagi oh si perempuan mau pulang duluan aja deh atau rapatnya porsinya dikurang indah kita tetap berjual dengan melawan melawan laki-laki yang punya penderian dan kita juga berargumentasi dengan fakta dan data kalau Anda bertemu dengan masyarakat di DAPI Anda atau yang cunghat di DPRD yang berapa yang sering dicunghatkan masyarakat usaha pendidikan tenaga kerja lapangan kerja apa yang sehat? kalau sebenarnya itu apa yang Anda dan tangan di sini? kenapa kita duduk di DPRD ini fungsi kita sepertinya untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat aspirasi mereka dituangkan dalam musreman desa saya selalu mengatakan jalurnya ini loh jadi jangan percaya kalau Anggota Dewan sebelum jadi pilih saya ya nanti saya kasih rumah sakit saya yang membangunin jalan jangan percaya itu bohong bagaimana dia membangun rumah sakit memang punya uang kan tidak? semua dari APBD bagaimana kita memperjuangkan APBD ini bisa turun kembali ke masyarakat kan gitu? kita kasih pengertian ini loh jalurnya bukan uang dari saya tapi ini uang APBD uang kita kita jelaskan bahwa jalur itu dari pajak retribusi yang mereka bayar dikumpulkan kemudian dibagikan lagi untuk kepentingan masyarakat ikuti musrembang dari mulai musrembang desa ajukan desa ke kepala desa ke lurah Pak lurah ya rumah sakit atau keskesmas di kita harus dibangun nih karena gini-gini jalan di kita RW ini jalurnya sekian tolong dibangun kan gitu dari musrembang desa itu dikawal lagi di musrembang kecamatan kan aspirasi munculnya dari sana bukan langsung bangun bangun jalan siap nanti saya bangun emangnya saya PU yang mau jalan bohong kalau dong saya katakan dari kecamatan kami yang mengawali badan anggaran di kabupaten kan sebagai siapa orang sukses siapa orang orang sukses dibalik kesuksesan Anda tentunya guru besar saya teman hidup saya teman partai saya teman segala-galanya inspirator saya itu adalah Bapak Haji Karewan Fatur Rahman tidak ada yang lain karena beliau itu punya prinsip yang sangat kuat jangan mengambil hak yang bukan hak kita sebaik apapun kita berbuat walaupun sedikit kita harus berbuat jangan memberi harapan pasuk pada masyarakat aku sabta kalau Pak Fatur menonton tayangan kita apa yang ingin Anda sampai Bapak adalah orang yang luar biasa kejujuran itu yang dia pegang prinsip kejujuran memang orang jujur itu pahit pahit kita menjadi kalau pangkat tinggi ya Bupati gitu loh orang nomor dua di Kabupaten Bogor tapi orang kadang-kadang bertanya ini pake Bupati ya gak salah dengan APAD Kabupaten Bogor yang luar biasa wah saya kalau menerima kunjungan atau kunjungan keluar daerah bicara soal pendapatan asli daerah kita sekarang sudah 2,2 triliun Bupati kita pakai Bupati pensiunnya cuma begini aja ada yang bilang gitu karena memang ini sudah hak kita sendiri ya sudah Bapak menamankan itu sama saya tapi tetap pegang yang namanya kejujuran jangan sekali-kali keluar dari aturan itu aja kita tidak keluar dari aturan insya Allah kita aman kalaupun tantangan politik itu sangat berat kalau kita tetap tindas salah hukum yang akan membuktikan dan Allah yang pasti akan baik ini kita buka-bukaan ini deh inspirator usah sebentar ya nih kalau dikasih jabatan wakil Bupati Bogor apa kandang berser sebagai kadang partai saya harus siap itu amanah dari Ibu Mikawati kalau kita ditugaskan karena kita kan politik tidak bisa keluar dari itu tidak ada partai gak mungkin saya jadi apalah partai itu adalah yang menjadikan kita besar bukan kita membesarkan partai salah juga partai membesarkan kita loh saya jadi anggota dewan karena ada partai saya bisa jadi pimpinan dewan karena rekomendasi juga dari partai jadi apapun yang ditugaskan oleh partai kamu tidak usah jadi apa-apa ya saya mundur tapi saya tetap berjuang untuk partai karena panggilan jiwa tadi kamu harus jadi ini seperti sekarang jabatan saya di DPRT ini kan bukan hasil dari pemilihan atau rekayasa kita ada mekanisme jadi waktu itu ada fit and proper test khusus untuk menjadi pimpinan dewan saya diusulkan berdua dengan Pak Budi sendiri dari di Binsi Kabupaten Bogor mengikuti pelajaran di Hotel Bidahara Jakarta seluruh Indonesia satu kabupaten-kota itu dua orang dan saya bersaingin dengan laki-laki loh saya tidak merasa saya diistimewakan enggak? Bu Megha tuh mengatakan itu jangan ingin diistimewakan kita sama dengan laki-laki dia bilang gitu tunjukkan kemampuan kita jangan menunjukkan kelemahan kita laki-laki juga sikut-sikutan kok untuk memperjuangkan enggak mungkin dia ngasih kesempatan sama kita kalau kita tidak merebut kesempatan Ibu Saptaryani luar biasa pemirsa apalagi mimpi Saptaryani Anda temui selepas siang selamat menikmati menyambung dari apa yang Pak Joko sampaikan hari ini juga radar menulis soal Spino kehabisan lah benar gak Pak? yang ini yang kecelan kerja kita tinggalkan sampah setelah kita ke pertamanya Pak ke Watenbogor hijau tapi sayangnya di beberapa ruang sejalan misalnya jalan-jalan beli mandut tiap sore ada PKR kemudian taman dikulikin padahal disitu sudah dipasang dikulikin taman selesai tapi ini berulang-ulang terjadi seputar OPD di TV Tegar Beriman Gemilang selamat menikmati saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor untuk mengikuti terus TV Tegar Beriman dengan adanya mengikuti siaran-siaran yang disampaikan oleh TV ini maka ke depan pasti akan banyak perubahan-perubahan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor semoga TV ini tetap jaya di udara terhadap perempuan dan anak yang benar-benar terima kasih Anda kembali di segmen ketiga dari inspirator kita hari ini Ibu Saka karena sepanjang perpolitikan Anda suka dan duka kehidupan Anda apa mimpi Anda yang belum berjaya? I have a dream pastinya ya mimpi saya menjadi yang pertama menjadi seorang ibu yang sukses untuk anak-anak saya menjadi seorang istri yang insya Allah idaman suami saya itu pasti dan yang terutama saya ingin menjadi perempuan di antara sekian banyak perempuan yang ada di Kabupaten Bogor yang bisa menjadikan kaum perempuan ini maju sejajar dengan laki-laki dan saya ingin memperjuangkan pendidikan kesibitan dan lapangan peperjaan khususnya untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah itu jadi kita bisa kok kenapa karena kita punya potensi banyak UKM di kita banyak kenapa tidak kita membuat contoh buatlah pabrik penggilingan kopi misalnya itu kan tidak butuh pegawai yang harus beri jasa milik oleh SMA mereka tidak punya ijazah pun bisa jadi kalau masyarakat sudah pendidikan mencukupi insya Allah dia akan mengerti bagaimana menjadi tulang keluarga dia harus bekerja bagaimana dia bekerja kalau tidak ada lapangan kerja ya harus tidak harus menggunakan ijazah milik oleh SMA jadi itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah artinya meningkatkan pendapatan keluarga meningkatkan rekomunan keluarga itu harus mengejar ijazah karena dia tidak mungkin lagi mengejar ijazah tapi pendidikan itu harus tetap dikerja karena pendidikan tidak ada batas tidak ada batas sisi masyarakat dikampak SGOGOR dengan 25,3 juta si sebagian misalnya adalah perempuan bagaimana anda berikan majuan perempuan di dunia dari masyarakat kalau Selly sekarang sudah mulai dengan banyak organisasi perempuan ada KPPI saya juga pengurus KPPI dengan fokus perempuan wanitri kemudian gerak agungan organisasi wanita saya juga pengurus kemudian PKK yang perempuan perempuan ya sekarang juga kan kemarin ini saya kira perempuan sekarang sudah mulai kelihatan apalagi kita sudah punya bupati perempuan di Kabupaten Bogotong baru periode ini ada perempuan yang menjadi pimpinan DPR jadi kalau bapak-bapak yang iseng sekarang saya mengatakan dulu kalau perempuan kelihatan yang berkumis semua sekarang bisa lihat yang manis-manis tapi saya bilang jangan dikiri yang manis-manis tidak punya tanduk seperti laki-laki jadi jadi bukan hanya yang berkumis yang bisa bertanggung bagaimana usaha anda dengan kawan-kawan di PDIP misalnya supaya di DPRT kita itu juga banyak dirimbi oleh perempuan kami sekarang sudah mempunyai PAC tujuh ketua PAC ketua PAC itu ketua patay di tiga kecamatan itu perempuan jadi mulai berkembang ya tadinya cuma dua tiga sekarang sudah tujuh perempuan kemudian kami juga punya sayap-sayap pantai departemen yang ada di pantai itu kami perbanyak perempuan karena baru bisa dari ternyata sama laki-laki ternyata perempuan yang bisa berjual sampai ke dress perempuan itu dari mulai di rumah itu dia bisa berkampanye bisa berpolitik laki-laki kan rapor kalau perempuan ngobrol tempat sayur saja bisa berpolitik kenapa sayur bisa mahal oh ini ternyata kaum petanya semakin tidak berdaya bagaimana cara kita memberdayakan seorang petani untuk mendekatkan harga jual dari cabai saya misalnya kenapa harga cabai di samal karena stoknya kurat kenapa cernet cernet kesana nanti lama-lama ada cernet import jangan sampai seperti itu kita punya IPV kenapa itu tidak berapa jangan sampai ada cernet import cernet bangkok 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 bukankah kau banggil waktu dengan keluarga ya alhamdulillah yang pertama tadi saya katakan tugas saya pertama menjadi ibu yang baik dan istri yang insya Allah mungkin belum baik juga yang belum sempurna tidak ada manusia yang sempurna tapi saya tetap berusaha apapun nomor satu adalah suami dari luar saya baru karir saya bukan nomor bulahan karir tapi saya harus sadar dengan my order saya sebagai perhubungan salah sesuatu kepada perempuan-perempuan di tanah air khususnya di Kabupaten Bogor supaya juga bisa menjadi sepertinya di Indonesia oke untuk perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Bogor dan di seluruh Indonesia jadilah perempuan yang mandiri berdikari bisa menunjukkan potensi diri dan menggali potensi diri kita dengan mengisi dengan berbagai ilmu dan pengetahuan jangan hanya mengejar satu kedulukan dimanapun kita berada dimanapun kita menjadi seseorang berkitrahlah dan berjuanglah sama dengan lakilnya rebut kesempatan jangan menunggu Saktar Yani Saktar Yani terima kasih kita bersama kami di Jainspirator pemirsa saya punya catatan penting yang kita dengarkan dari Ibu Saktar Yani hari ini mari satukan hati pikiran jiwa raya semangat bersatulah dalam sebuah tarian pengabdian untuk bangsa dan negara saya baik pesentian dan segera guru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa reka lelahmu jadi lelahku juga bahagiamu bahagia ku pasti bahagia ku pasti